Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, aku bakalan membahas tentang soal sosiokultural, teman-teman. Nah, seperti biasa, bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini dia soal nomor 1. Tanpa lama-lama, kita langsung aja baca ke soalnya. Anda adalah kepala puskesmas yang sedang mengadakan rapat di kantor dinas kesehatan dalam rapat pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat dan Anda berlapang dada menerima penolakan tersebut. Oke, di sini kita ikut dalam rapat di kantor dinas kesehatan ya. Ternyata pendapat kita itu ditolak oleh peserta rapat dan kita bersikap berlapang dada untuk menerima penolakan tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Sangat setuju. Nah, ini tuh bisa dijadikan untuk bahan evaluasi ke depannya. Dimanakah kekurangan pendapat kita atau bisa diperbaiki lagi ke depannya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini dijadikan pembelajaran. Jadi, yang namanya pendapat itu kita semua orang beropini, tapi begitu ditolak, ya sudah kita harus berlapang dada. Jangan marah-marah, teman-teman ya. Jadi, nomor 1 jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2 ya. Saya beranggapan bahwa hubungan yang buruk terhadap sesama rekan kerja tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Oke, di sini dia beranggapan nih bahwa hubungan yang buruk dengan rekan-rekan kerja itu tidak akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Nah, di sini jawaban 4-4 adalah yang A, sangat tidak setuju. Malahan, teman-teman, kalau koneksi kita buruk nih dengan rekan kerja kita pasti berpengaruh nih. Berpengaruh besar terhadap kinerja atau hasil kerjaan kita ya. Pastinya jadi lebih menurun atau hasilnya nggak maksimal ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3 nih, teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Sebagai seorang kepala puskesmas, saya harus bertindak tegas jika ada staff saya yang melakukan mogok kerja karena tidak menyetujui keputusan saya. Maka akan saya berikan surat peringatan karena mereka tidak profesional. Oke, di sini anggaplah kita sebagai kepala puskesmasnya ya. Nah, bersikap tegas kepada staff yang tidak setuju nih dengan keputusan yang udah kita buat. Sehingga mereka mogok kerja. Nah, sebagai pemimpin yang profesional juga, pemimpin yang apa ya namanya tuh, yang baik ya. Seharusnya pasti kita harus, apa ya, dalam rapat tersebut pasti biasanya kita kalau dalam rapat ada yang tidak setuju pasti kita tanyakan nih. Alasan mereka tidak setuju kenapa. Jadi, kita cari pemecahan solusinya kayak gimana, kayak gitu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya aksi mogok kerja ini dikarenakan tidak menyetujui keputusan dari pimpinan, teman-teman ya. Kalau pimpinannya emang yang benar-benar bijak ya, teman-teman. Nah, karena di sini kelihatan banget nih bahwa kepala puskesmasnya kurang bijak ya. Nah, jadi di sini jawaban nomor 3 adalah yang E, sangat tidak setuju. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia teman-teman ya, soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di event organizer, perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga Anda mewarnai hitam rambut Anda sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Oke, teman-teman. Di sini gimana jawaban kalian? Oke, di sini ada dua bentrokan ya. Kalian misalnya udah ngecat nih rambutnya dan kalian bekerja di suatu jasa organizer ya, pernikahan. Nah, suatu hari kalian ditempatkan atau ditugasi oleh atasan untuk pergi ke suatu daerah yang punya stigma bahwa rambut yang dicat itu identik dengan preman ya. Dan sangat ditakuti oleh sebagian besar warganya kayak gitu. Nah, jadi kalian memilih untuk mewarnai hitam rambutnya supaya tidak di judge dengan orang-orang di desa tersebut atau di daerah tersebut. Dan juga bisa diterima dengan baik, teman-teman. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk penghargaan atau ya penghargaan terhadap budaya atau adat setempat ya, teman-teman. Nah, di sini jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Sangat setuju. Oke, nah jadi aku untuk soal nomor empat ini jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Mungkin ada kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor lima. Oke, teman-teman lanjut ya. Ini dia soal nomor lima. Kita baca bareng-bareng. Sebentar lagi akan diadakan rapat penting tentang percepatan vaksin COVID-19. Anda kemudian ditunjukkan sebagai ketua rapat. Dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah satu peserta rapat yang menerima telepon. Padahal saat itu sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Kemudian Anda menegur peserta tersebut agar menerima telepon di luar ruang rapat agar peserta rapat yang lain tetap fokus. Oke, teman-teman. Di sini jawabannya apa? Nah, di sini kita menegur ya, teman-teman. Kita menegur peserta yang menerima telepon di dalam ruang rapat ya. Jadi kita tegur supaya dia, teleponnya di luar aja dan tidak mengganggu konsentrasi peserta rapat yang lainnya kayak gitu. Nah, ini jawabannya jelas yang A, teman-teman. Sangat setuju ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi orang lain juga. Karena ini kan rapat ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi nomor lima yang terakhir ini jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman. Lima soal aja ya. Aku pikir kayaknya cukup ya untuk persiapan kalian. Dan bakalan aku lanjutin ke besok ya, teman-teman. Dan buat kalian yang bertanya-tanya dan mau join ke Sobat P3K tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, aku bakalan tunjukin tutorialnya di sini. Oke, teman-teman. Di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua. Yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout, teman-teman ya. Untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya, teman-teman. Kalian tinggal klik aja yang ini. Order tryout P3K. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya, teman-teman. Apa aja itu. Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75 ribu. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya, teman-teman. Jadi, makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya adalah 75 ribu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya, untuk ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat. Itu sudah rilis ya, teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan. Dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99 ribu aja, teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke kita coba lihat ini, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan, dan kunci jawaban. Kemudian ada pelatihan sistem CAT dan real-time, ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi, kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi, bisa kita perbaiki, teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop, maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya, teman-teman. Karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang. Tapi begitu berhadapan dengan waktu, dia tuh susah banget, teman-teman. Karena manajemen waktunya yang buruk, kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99 ribu ya. Kemudian biaya adminnya ada 4 ribu dan totalnya adalah 103 ribu. Jadi, kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya. Ada 5 paket, yaitu dengan 103 ribu aja yang bisa diakses selama setahun nih, teman-teman. Dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan, teman-teman. Nah, begitu juga buat, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk paket perawat, ada 5 paketan juga, teman-teman. Sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya. Yaitu untuk PGSD, Bimbingan Konseling, PJOK, Bahasa Inggris, dan maupun IPA. Itu coming soon ya, teman-teman. Nanti kalau sudah rilis, aku bakalan kasih tahu kalian. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini, ya. Bakalan nantinya di halaman kalian bakalan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli, teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya, yang kebidanan. Karena aku bidan, jadi aku beli yang kebidanan, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai jenis. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompotensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Dan waktunya ada 100 menit. Dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS ya, tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman. Dan itu bagus banget. Dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih. Misalnya aku coba yang C ya. Daitu kita klik next. Misalnya, Daitu B. Kemudian next. Kalau kalian udah selesai, teman-teman. Kalian tinggal klik aja kirim jawaban. Kemudian klik centang ini. Kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat hasil tryout-nya, teman-teman. Nah, ini dia hasil tryout-nya. Kemudian ada pembahasannya. Diklik, teman-teman, pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jawabannya, teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya, teman-teman ya. Total-total nilainya. Nah, kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh, ini tuh, apa ya. Worth it banget lah, bener aku. Jadi, buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini. Website ini ya, teman-teman. Maaf. Karena apa? Karena dengan Rp103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya, teman-teman. Semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama satu tahun ya. Dan itu murah banget, teman-teman. Dan juga, buat kalian yang misalnya mau order e-book P3K, juga masih bisa, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya. Teman-teman, kalian bisa klik aja link-nya di description box yang udah aku cantumin. Oke, teman-teman. Itu dia tadi, lima soal dari aku. Dan juga itu tadi cara bergabung atau cara mengikuti tryout Sobat P3K. Seperti itu, teman-teman. Dan yang buat kalian mau order e-booknya, juga masih bisa. Tinggal klik aja di description box aku. Udah aku cantumin di situ nomor WhatsApp-nya. Dan juga link untuk tryout Sobat P3K-nya, teman-teman. Dan oke, sekian dulu dari aku, teman-teman. Aku mau ucapin juga terima kasih buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga, jangan lupa di like, komen. Video apa lagi harus aku bikin. Dan juga jangan lupa di share ke semua social media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari barang aku. Oke, teman-teman. Segitu aja dulu. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.